hai 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 udah tapi ada garis oke teman-teman balik lagi di channel youtube anak agung di wersana disini kita ada tv lcd teman-teman ini tv sudah lama sekali tapi kondisinya kelihatannya bagus debunya sedikit banget padahal ini tv lcd sudah tipe jadul banget kondisi speaker juga tidak ada membran yang robek gitu cuman ini tvnya itu blank blank gelap gak ada gambar backlight nyala cuma ada sedikit kayak garis-garis gitu kita coba nyalain dulu kita lihat kondisi kayak gimana nah ini ini backlightnya nyala teman-temannya cuman gambarnya nggak muncul terus lama-kelamaan kan dia agak bergaris gitu ya nah ini berpendar bergaris gitu ya nih udah mulai kelihatan bergarisnya nah enggak ada gambarnya oke kembaliin oke teman-teman setelah dilihat ya di sini ada nah resistor yang terbakar jalurnya juga agak terkelupas gitu ya karena gambarnya nggak ada itu kita cek dulu tegangan-tegangan di ini tikonnya itu ada coba dicolokin dulu kita colokin dulu terus kita bisa cek mulai dari tegangan masuk 12 volt ada tegangan keluar dari fuse ada juga 12 volt terus di sini VDD ada VGH-nya yang di bagian yang gosong itu tegangannya jadi 13 volt ya ini malah ngedrop malah nih yang terbakar resistor itu setelahnya dia malah ngedrop jadi 0,6 volt nah itu sudah pasti resistornya mungkin putus terus itu tegangannya ngedrop atau kenapa dia bisa terbakar itu kemungkinan layarnya ada konslet gitu ya jadi kita coba buka dulu layarnya dan lihat kondisinya seperti apa nah untuk buka layar yang ini kita harus buka keling-kelingannya ya ini kondisi lagi hujan teman-teman kita harus buka beberapa bagian biar bisa nyopotin frame depannya untuk mengakses ke jalur yang kelayar nah ini balikinnya juga harus ada ganjelannya karena mesinnya itu tunernya lebih nongol daripada yang lain nah ini udah kenapa dah nah ini frame depannya yang plastik covernya itu sudah kecopot sekarang kita buka frame yang besi ini ini harus dibuka juga di bagian sana no eh ini atas ya oh iya ini atas ini atas nah teman-teman setelah tadi kita cek ya disini ada beberapa kejanggalan karena kemungkinan ini kita berpikir kemungkinan sebelumnya sudah pernah ada dilakukan mau perbaikan gitu atau gimana ini dia keriput tapi bukan keriput terbakar ya ini seperti kecongkel atau gimana gitu dan bahayanya lebih parahnya lagi disini ini LCD nya ada pecah di pojokan kecil ini teman-teman bisa lihat ya tuh LCD nya pecah teman-teman jadi jalur tegangannya di LCD itu ya putus gitu ya dan mungkin itu yang bikin dia konslet sehingga terbakar itu kita nggak tahu tapi kita coba nyalain dulu berdiriin berdiriinnya berdiriinnya ya ya gini dah enggak gini aja nah ini oke nah ini karena terbakar tegangannya drop biasanya yang bikin drop tuh konslet di layar jadi kita coba copot dulu layarnya ini kita nggak pasang dan kita ukur tegangan pada saat dinyalakan oke ngukurnya sama kayak tadi ya kita pakai apometer pakai multimeter salah satu probe nya dipasang ke bodi atau di ground terus dinyalakan ini kondisi layar udah kecopot teman-teman ya udah 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 nyala nih kita ukur di titik yang tadi 13V VGH 13V sebenarnya agak-agak agak-agak aneh ya terus di titik yang tadi di resistor yang terbakar itu masih sama 0,6 walaupun layarnya dicopot tegangan VGH masih drop masih drop di 13V ya seharusnya sih nggak segitu ya seharusnya sekitar mungkin antara 20-an gitu ya maksimum 27 untuk 32 inch biasanya dan itu panas ini kak lima kak info meter ini info meter kak kopi 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 katanya kopi di warung kopi kak di mana? kopi tubruk teman-teman tadi kita tes kapasitor yang di dekat resistor yang terbakar itu dia merubah menjadi resistor ya jadi nilainya 0,02 kita ganti dulu disini kita ganti dulu kapasitornya terus disini kita ukur tegangannya kondisi layar tidak terpasang kondisi layar tidak terpasang ini ini tegangin masih 13V nah ini di resistor yang terbakar dia sudah sudah 13V juga ya jadi itu yang bikin dia tegangannya drop tadi tapi tegangan VGH 13,9 itu nggak bisa jadi bisa nyala artinya mungkin ada masalah di switching regulatornya kita coba pasang layarnya apa tegangannya masih 13 atau enggak ini udah enggak udah dulu nah coba dinyalakan ini VGH masih di 13,9 belum muncul gambar nah karena VGHnya tegangannya drop jadi 13,9 kita memutuskan untuk menyuntik tegangan VGH yang 13,9 itu dengan power supply variable di tegangan 26V teman-teman ya jadi kita pakai tegangan 26V oke ini negatifnya kita jepitkan ke bodi terus positifnya kita menggunakan probe avometer dan saya nyalakan disini kita suntikan oke arusnya 0,01 colokin dah nih pegang dah ya udah tapi ada garis gara-gara pecah tuh ya nah teman-teman jadi disini kita suntikan tegangan disini kita suntikan tegangan 26V ya karena disuntik tegangan 26V dia nyala ini kita lepas tegangannya jadi gambarnya berhenti berhenti dan cuma nyala disini aja dia kayak kayak jalur putus gitu ini bakalan lama-lama bakalan jadi putih teman-teman ya nah karena kita memerlukan tegangan 26V di titik disana jadi kita akan memasangkan modul step up karena sumber disini 12V kita akan step up ke 26V dan disuntikkan kesana ini kondisinya hujan bales hujan deras teman-teman kita beli di toko spare part terdekat dulu mana beli step up ini step up nya teman-teman disini kita atur dulu tegangannya jadi ke belakang jadi 20V ya coba mentok kayaknya ini 24V deh no ya mentok di 24V oh bisa bisa 26V ya udah ada opo jadi kita setel di 26V dan kita akan pasang nanti saya akan perlihatkan double tip nih ini kita sebenarnya ekstrim no perbaikan di kondisi hujan badai ini TV nya kena cipratan air karena kita butuh uang oh karena kita butuh uang ya 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 oh ya untuk di resistor yang terbakar itu kita gak ganti ya karena dia di bagian input dan outputnya tegangannya sudah sama dan dia lagi pula juga dia tegangannya di 13V jadi yang rusak bukan di resistornya ya ya boleh boleh kita solder di V in rangkaian step up nya ke sumber 12V dari modul tikon nya terus output nya kita solder ke titik yang resistor terbakar tadi nah ini sekarang kita nyolder bagian output nya udah bersihkan area kita sudah tidak memerlukan power supply variable ini lagi kita matikan dan kita hanya menggunakan ini saja rangkaian step up kita akan coba nyalakan kita lihat hasilnya kemudian 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 lcd pecah itu kemungkinan pernah dibongkar tv nya terus salah pasang atau gimana kita gak tau ya bisa jadi nah gambarnya jernih banget temen temen keren keren layar pecah masih bisa keluar gambar ini mantep nih jadi temen temen kalau menemukan kasus yang sama seperti ini ya bisa dicoba coba dulu walaupun itu bukan cara yang yang benar yang apa ya yang tepat gitu ya tapi ya setidaknya ada gambar dan bisa kita gunakan untuk menonton oke coba kita lihat mantap oke mungkin sekian dulu vlog kita hari ini terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di vlog selanjutnya terima kasih